dulu saya juga bingung kenapa entok-entok saya itu tidak bertelur padahal kalau saya lihat dari segi pakan, segi perawatan itu menurut saya sudah baik sudah benar, sudah standarnya lah saya melakukan di ternak saya itu tapi kenapa kok entok saya itu tidak kunjung bertelur dan saya juga jarang sekali bahkan sama sekali tidak mengetahui kalau entok-entok saya itu kawin ternyata setelah saya cek dan saya browsing-browsing juga di google dan di youtube nah disitu saya mendapat wawasan bahwa membuat pekarangan untuk entok bertelur itu sangat penting Halo sahabat ternak, jumpa lagi bersama saya di channel Widya Taris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pejuang ternak di kesempatan pada video kali ini saya ingin bercerita dan membagikan apa yang saya alami ya dulu saya pernah mengalami entok-entok saya itu lama banget untuk bertelur padahal kalau dilihat dari segi pakan, segi perawatan itu saya sudah melakukan dengan sebaik mungkin atau sebaik-baiknya tapi kenyataan di lapangan entok-entok saya itu lama sekali untuk bertelur nah disini penyebabnya ternyata simpel ya terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis penyebabnya yaitu adalah pembuatan sarang untuk entok bertelur meski banyak para pertenak yang sudah senior itu selalu bilang bahwa entok itu enggak usah dibuatin pekarangan untuk bertelur atau dibuatin tempat untuk bertelur karena entok itu sudah alamiah membuat sarang sendiri untuk bertelur tapi kenyataan di lapangan itu berbeda saya mengalami sendiri itu itu lama banget enggak bertelur padahal dulu saya membuat tempat bertelur itu cuma kotak terus saya dalamnya itu enggak saya kasih apa-apa ya tapi ada beberapa entok yang kayak mau bikin sarang itu kayak dia mendukir-ndukir ya atau menggali dengan mulutnya di dalam kotak yang tidak saya kasih apa-apa itu cuma beralaskan tanah nah lihat saja nah jika kalian mengalami hal serupa seperti saya entok-entok ternak kalian itu tidak kunjung bertelur padahal dari segi pakan segi perawatan kalian sudah merasa itu cukup dan standar maka hal yang harus kalian lakukan adalah membuat atau menyediakan tempat untuk entok-entok bertelur di sini poin yang terpenting adalah dengan jerami kenapa harus jerami karena jerami itu itu hangat ya kalau entok itu bertelur di situ area itu akan hangat dan entok itu suka dengan kehangatan karena kenapa karena entok itu memerlukan kehangatan atau bantuan kehangatan dari alam untuk proses menetaskan menjaga serta melindungi telur-telur telur-telur itu sendiri ya telur atau anak-an entok itu sendiri oke untuk lebih bagus lagi di bawah jerami atau di bawah pekarangan yang sudah kita kasih jerami itu sebelum kita kasih jerami kita kasih abu dulu abu dari kayu bakar yang biasanya di pedesaan itu masih melakukan apa ya kayak menanak nasi dan melakukan aktivitas memasak itu masih menggunakan kayu bakar nah abu dari kayu bakar itu kita manfaatkan untuk kita menambah area kehangatan di dalam eh di bawah di bawah pekarangan entok-entok itu perlu diingat di sini entok akan bertelur atau akan berkembang biak ketika umurnya sudah mencapai enam bulan itu untuk entok di petina untuk entok pejantan itu lebih baik kita menggunakan yang satu tahun ke atas nah kalau entok sudah di umur itu kita maka disitu wajib untuk memberikan atau membuatkan tempat pekarangan untuk entok itu bertelur dan jangan lupa untuk selalu kita menyuplai kandungan pakan itu yang bernutrisi ya seperti kita memberikan em4 probiotik atau kita memberikan vitamin-vitamin dari tumbuh-tumbuhan atau dari buah-buahan itu sangat penting sekali untuk membantu dan menunjang produktivitas dari ternak entok kita itu ya Nah kalau di desa itu sangat mudah sekali untuk mendapatkan jerami karena di daerah saya ini masih luas ya hamparan sawah masih luas dan masih sangat banyak sekali petani-petani yang mengolah sawahnya itu dengan tanaman padi oke cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati